Aksi demo sopir angkot hari ini bukan pertama kali terjadi. Senin pekan lalu, ratusan sopir angkot beraksi di depan balai kota DKI Jakarta agar Jalan Jati Baru dibuka kembali. Penutupan Jalan Jati Baru untuk PKL memang berimbas ke sejumlah pihak, terutama sopir angkutan kota yang menggunakan jalan ini untuk mencari nafkah. Sopir angkot kembali membentuk pembukaan Jalan Jati Baru Tanah Abang yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan mereka. Ratusan angkot yang terdiri dari Kopamilet, Purimas Jaya, dan KWK melakukan penutupan jalan di Jati Baru, Jakarta Pusat. Penutupan jalan tersebut lakukan lantaran para sopir angkot tidak dapat mengangkut penumpang. Pasalnya, para penumpang kini beralih ke Bestras Jakarta Explorer, Tanah Abang yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Aksi ini bukanlah yang pertama kali. Pekan lalu, ratusan sopir angkot berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta. 200 sopir angkot dari 5 trayek berbeda berkumpul di Balai Kota. Para sopir angkot merupakan pihak yang terkena imbas penutupan Jalan Jati Baru yang berasal dari trayek M10 jurusan Tanah Abang Jembatan 5, trayek M08 jurusan Harmoni Gajah Mada, dan 03 jurusan Karet ITC. Mereka memprotes kebijakan Pemprov DKI karena jalanan justru dipergunakan untuk PKL berjualan. Sesuai dengan fungsinya kita kembalikan, itu harapan terakhir itu. Harus dia kembalikan ke fungsi awal. Jadi trotor menjadi trotor, dan jalan menjadi jalan, bukan tempat jualan. Merespon aksi ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan perwakilan sopir angkot trayek Tanah Abang membuat sejumlah kesepakatan terkait penutupan Jalan Jati Baru. Ada tiga kesepakatan, yakni perilaku di sub dalam penertiban angkot yang tengah beroperasi, modifikasi trayek, demi jalur yang sesuai, dan penyesuaian jumlah surat izin operasi kendaraan yang beredar dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Namun pertemuan ini tidak membahas penutupan Jalan Jati Baru yang diprotes para sopir angkot. Yang pertama, terkait masalah perlakuan angkota di sub. Ya mohon, jangan arogan. Yang kedua, masih banyaknya armada tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Yang ketiga, kami juga membahas terkait masalah modifikasi. Nanti itu juga akan kita bahas. Sama-sama kita lihat trayek-trayek mana saja yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan modifikasi. Penutupan Jalan Jati Baru memang menuai pro dan kontra sejak diberlakukan. Per-22 Desember, hampir 400 tenda digelar di Jalan Jati Baru Raya sebagai penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Sementara akses kendaraan dan Jalan Ruas Timur Jati Baru Raya ditutup untuk kendaraan sejak pukul 8 pagi hingga 18 petang. Pemprov pun memberikan layanan bus gratis untuk menjalan kaki mulai dari Blok G, Auri hingga Blok E. Namun layanan cuma-cuma ini berimbas pada angkutan umum yang lebih dahulu. Penutupan Jalan Jati Baru memang bukan hanya berimbas pada angkutan kota namun juga penyedia angkutan umum lain. Alih-alih untuk memberikan layanan dan fasilitas yang lebih baik namun pemprov mengorbankan pihak lainnya. Di Jakarta, di My News, pemberitakan. Terima kasih telah menonton!